Hai wassalamualaikum Nah kita lihat nih karena saya setelah pindah rumah subur-subur pertama ini yang ungu guys seperti video yang sebelumnya itu bekas saya potong yang kering ini sudah berapa daun ini tuh anakannya aja belum meninaik nih kalau kalahnya itu harus tempatnya lembab lembab siang dari yang ada tempat berlumut-lumut gini tuh lembab itu untuk tempat kontrakan rumah ini lembab karena di bawah pohon besar tuh hari deh tempat yang lembab gitu yang kayak ada lembut-lembutnya itu cocok sekali untuk kalatea Insyaallah ini kalatea saya tuh sudah seger nambah daun 12.45 saya pindah sini bulan satu bulan satu itu daunnya ini nih saya potong-potongin karena dia eh apa kering di tempat kontrakan yang lama karena panas terus oke ya tipsnya itu kuncinya kalatea itu tempatnya harus lembab di bawah pohon rindang tanah meternya tuh jangan tanah semua ini saya sengaja nih sembunyi-sembunyi gini biar dia udah nggak terlalu terpapar matahari kan pagi dia kena matahari daerah sini nih putih juga tuh ini semua ini dulu sekaret tuh ini rimbun oke ya itu aja sih kuncinya kalau kalatea itu harus lembab cari aja tempat yang ada lumut-lumut gitu disitulah kita taruh oke Assalamualaikum Assalamualaikum